Intro Pemerintah Jepang mengibahkan satu buah kapal pengawas perikanan Hakuraimaru kepada Indonesia disertai bantuan dana untuk perbaikan dan perlengkapan komponen kapal sebesar 2,2 miliar yen atau sekitar 274 miliar rupiah penyerahannya dirismikan melalui penandatangan dan pertukaran nota di Jakarta pada Jumat oleh Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmo Sumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishi Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal namun Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia belum memiliki kapal yang mampu untuk mengawasi laut ujar Shimizu Kazuhiko, konselor bidang ekonomi kedutaan besar Jepang di Jakarta Kazuhiko melanjutkan bahwa hal itu menjadi dasar pemberian kapal pengawas dari Biro Perikanan Jepang tersebut yang bertujuan meningkatkan kemampuan pihak perwenang dalam mengawasi penangkapan ikan di laut Indonesia Selain itu, Jepang mengharapkan hibah berupa unit kapal pengawas dan bantuan dana perbaikan perlengkapan komponen kapal dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hakureimaru yang dihibatkan adalah kapal pengawas yang diproduksi tahun 1993 dengan panjang mencapai 63,37 meter dan tona sestandar internasional sebesar 740 ton berkapas tes penumpang maksimal 29 orang Setelah Maret 2020, kami akan melaksanakan pelatihan perbaikan dan penggunaan dan pelayaran kapal tersebut Penyerahan kapal akan dilakukan kepada pihak KKP pada tahun 2021, kata Kazuhiko menjelaskan Pemberian hibah berupa kapal pengawas perikanan, kata Kazuhiko, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Jepang kepada negara lain Hibah ini juga disebut berkaitan dengan peningkatan kapasitas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia yang akan berkontribusi tanah mewujudkan konsep Samudera India yang bebas dan terbuka Terima kasih telah menonton!